Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi ibu Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Hari ini Sebelum mulai pembelajaran Baiknya kita memulai pembelajaran dengan membuka Dengan doa ya Siapa ketua kelasnya? Oke baik Silahkan pimpin doanya Sebelum memulai pembelajaran hari ini Kalau kebaiknya kita berdoa 7-8 Berdoa mulai Berdoa setan Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini Nurintan Nurintan Oke Kenapa Nurintan? Alisaknya Izin Oke Selanjutnya kalian periksa Semua kebutuhan kalian untuk belajar hari ini Sudah disiapkan? Sudah Oke selanjutnya Sebelum memulai pembelajaran Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau-pulau Sebelum kemateri hari ini Ibu ingin mengingatkan Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Ingat Masih ingat? Jadi minggu lalu kita belajar tentang apa? Menyusul laporan penting buku tanya Oke Sebelum pembelajaran kita akan melakukan icebreaking terlebih dahulu Judulnya itu sambung kata Misalnya nih Misalnya Ibu Mengatakan kalimat ini Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sekarang Sekarang Sedang apa? Sedang apa? Sekarang Nanti ibu tunjuk Misalnya Windy Jadi Windy yang melanjutkan Nanti setelah Windy melanjutkan mau ke siapa lagi? Paham tidak? Paham Bisa kita mulai? Misalnya Jumlah ya Siap-siap ya Oke Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sedang 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 Apa? Sedang Apa? Sedang Oke Cukup Betul Oke ya Jadi sudah ya Cukup ya Iya Ayo Ayo kita ya Memberikan semangat Bangun tidak? Iya Oke Sekarang kita berarti memulai pembelajaran Jadi hari ini Kita akan belajar tentang Nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek Nah sebelum ke materi Ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu Kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai Disini kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam rumpulan cerita pendek yang dibaca Terus tujuannya Oh sebelum ketujuan ke IPK dulu IPK nya yang pertama itu ada Menentukan nilai-nilai kehidupan yang biasa ada dalam cerita pendek Nah IPK yang kedua itu ada mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam rumpulan cerita pendek yang dibaca Oke selanjutnya Sebelum ke pembelajaran Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang Buku non fiksi Buku pengayaan Hari ini kita akan belajar tentang buku fiksinya Yaitu buku cerpen Dari cerpen itu kita bisa mengambil nilai-nilai positif misalnya Dari salah satu toko nih Dari salah satu toko yang ada di tek cerpen Kita bisa mengambil nih Mengambil amanat atau nilai-nilai yang bisa kita ambil misalnya Kita memotivasi kita nih menjadi orang yang lebih baik lagi Misalnya dari nilai agamanya Biasanya ada salah satu toko yang misalnya Dia dalam beribadahnya rajin Paham ya? Paham Selanjutnya ibu akan melakukan tes awal Ya ke kalian Kalian ibu akan memberikan ini ya linknya ya Linknya bisa dibuka di gawai kalian Ibu akan share di WA group kalian Coba Ibu siap sekarang ya Ibu bagikan sekarang Ajungkan tangannya udah selesai Ayo Masih ada satu menit lagi Untuk mengerjakan tes awalnya Sudah? Sudah semuanya? Ibu lanjutkan ya Dari IPK tadi Kita berjujuan untuk Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik TPA CK dan model pembelajaran problem based learning Berbantuan salendia Peserta ini diharapkan mampu Yang pertama Menentukan nilai-nilai kehidupan yang biasa ada dalam cerita pendek Dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab Ada yang udah tau model pembelajaran problem based learning Nah model ini itu model pembelajaran inovatif Jadi model pembelajaran problem based learning itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah konteksual Sehingga menaksan peserta diri untuk belajar dan berpikir kritis Nah disini kalian dulu diharapkan bisa berpikir kritis Sampai sini bisa dipahami? Sudah Selanjutnya Kalian membuat kelompok secara heterogen Satu kelompoknya berapa ya? 5 orang Oke Satu kelompoknya 5 orang Ingat ya Secara heterogen Sebelum ke materi Sudah bagikan Temati dulu ya Tekster pennya ya Coba kayak apa sih tekster pen itu Ya udah sering dengar kan? Sudah sering melihat tekster pen kan? Ya Sekarang berarti ibu mengingatkan lagi Sebelum ke materi Apa itu tekster pen? Coba ada yang tau gak sih acungan tangannya? Oke Oke Windy Apa sih tekster pen itu? Tekster pen adalah perasaan risi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan Dan cerita yang menurut fisiknya berbentuk pendek dan dapat dibaca sekali dulu Oke Jadi tekster pen itu bisa dibaca dalam sekali dulu ya Nah sekarang kita ke materi Pengertian cerita pendek atau cerpen Nah menurut kosasi Cerpen adalah cerita yang menurut fisiknya berbentuk pendek dan dapat dibaca sekali dulu Selanjutnya Nilai-nilai dalam cerita pendek Ada 6 Nilai-nilai dalam cerita pendek itu ada 6 Yang pertama ada nilai budaya Yang kedua ada nilai moral Ketiga ada nilai agama atau religi Keempat ada nilai pendidikan atau edukasi Kelima ada nilai estetika Dan ke-6 itu ada nilai sosial Ada yang mau ditanyakan? Tidak 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 Selanjutnya ibu akan memberikan LKPD-nya Siapa yang ingin kembang LKPD-nya? Siapa yang ingin kembang LKPD-nya? Aduh 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 Ini ada teks cerpennya Berjudul apa? Robohnya Surau Kami Robohnya Surau Kami Karya siapa? Karya A-Anak Karya A-Anak Jadi kalian baca dulu terlebih dahulu Tekst cerpennya Lalu Isilah soal yang ada di belakangnya Langsung di sini Jadi nanti dikumpulkan LKPD-nya Jadi kalian jangan dikumpul catatan kalian Lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati